Sekiranya satu, kita ikut satu isu Mari kita pilih satu, kita bebas yang maju Yo yo yo, yo 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 yo, yo 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 yo, yo yo yo, yo 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 yo, yo 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 yo, kita jangan lupa Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa arti Indonesia maju bagi kita? Apa arti Indonesia maju bagi kita? Indonesia maju, Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal. Untuk bisa meraih cita-citanya. Artinya, artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan, yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter untuk meraih kemajuan bangsa. Indonesia maju, Indonesia maju adalah Indonesia yang demokratis, yang memiliki kepastian hukum agar setiap orang dapat dilindungi dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Artinya, artinya kita harus membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan HAM, dan menangani kejahatan-kejahatan yang ada. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendorong inovasi untuk meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan daya saing dan martabat bangsa. Artinya, kita harus mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam kita yang kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemauran rakyat. Indonesia maju adalah Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara untuk memperkokoh kedaulatan, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Artinya, kita harus terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan kita, memperkokoh diplomasi luar negeri kita, serta memperkokoh ketahanan budaya kita. Dan untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan, selama empat tahun ini kita telah bekerja keras untuk membangun fondasi infrastruktur kita. Bagi seluruh rakyat Indonesia, kita membangun di seluruh pelosok tanah air, di perbatasan, dan semua desa di negeri kita yang kita cintai ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, untuk pertama kalinya angka kemiskinan telah turun di bawah 10 persen. Hanya satu digit angka kemiskinan yang terendah dalam sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton!